Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. One Piece Chapter 961 telah rilis kamis lalu. Cerita kali ini masih membahas tentang flashback Oden semasa hidupnya. Jika pada chapter sebelumnya, Oden diperkenalkan sebagai salah satu karakter yang begitu kuat sejak lahir, atau lebih dikenal sebagai Samson Yawano, hingga membuat ayahnya pusing atas segala perangainya. Banyak kelakuan akalnya yang merugikan kerajaan, bahkan ia dimusuhi oleh para Yakuza dan sebagian samurai. Tapi tetap saja tindakan Oden ini selalu mendapatkan pujian dari para wanita yang mengagumi kekuatannya dan karismanya. Tidak banyak yang bisa dibahas pada One Piece Chapter 961. Cerita bab kali ini hanya Oden mengalami bencana dari Dewa Gunung dengan memotong babi raksasa itu. Lalu ia diasingkan karena atas perbuatannya selama ini. Dan kemudian mulai hidup di Hakumai. Hal paling menarik di One Piece Chapter 961 bisa dibilang adalah pertunjukan kekuatan Oden. Karena di bab sebelumnya kita sudah mengenal sekuat apa dirinya. Tapi prestasi-prestasinya tersebut semuanya hanya cerita. Ini pertama kalinya kita melihat langsung sekuat apa Oden sebenarnya. Pada cover story kali ini masih berlanjut pencarian Lola di Breslosa. Kali ini diperlihatkan dua anggota bajalot BG menemukan warga setempat yang sepertinya habis diserang. Dan warga tersebut menunjuk ke suatu tempat. Dalam pikiran anak buah BG jika pelakunya adalah bossnya sendiri. Apakah BG benar pelakunya? Jika iya tentu ini bukan sesuatu yang bagus. Tindakannya ini akan membuat masalah di Breslosa dan akan menghambatnya dalam pencarian Lola. Setelah pada chapter lalu Kinemon yang menyebabkan malapetaka di Ibu Potawano. Dengan membawa anak babi putih bersamanya untuk ditukar dengan satu batang emas putih. Dengan mendapatkan imbalan sebesar itu membuatnya tidak memperdulikan resiko yang akan ia hadapi. Bahkan saat Oden berusaha mengambil anak babi itu dari tangan Kinemon tetap saja ia tak mau memberikannya. Tapi setelah salah satu bandit yang telah dihajar oleh Kinemon sebelumnya menceritakan jika temannya beserta Ortsuru telah dimakan oleh Dewa Gunung. Karena mereka memiliki aroma anak babi putih itu. Tapi apakah Ortsuru benar-benar dilahap oleh babi raksasa tersebut? Tentu saja tidak. Tapi saat itu Kinemon tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari Ortsuru yang ia tahu Ortsuru telah tewas dimakan oleh babi raksasa tersebut. Seperti yang kita tahu dalam flashback di chapter lalu, Kinemon sebagai seorang Yakuza mampu menghajar dengan mudah orang-orang yang membawa anak babi hingga mereka babak belur. Tapi di hadapan Dewa Gunung, teknik bedang Kinemon tidak ada gunanya. Di awal penyerangannya, dia mampu melukai kepala babi raksasa. Tapi hal itu tidak membuat induk babi putih kalah. Malah menambah amarahnya saja. Kinemon dipentalkan dengan sangat mudah. Nah, walaupun Kinemon sudah terluka parah, ia tetap melanjutkan penyerangannya ke induk babi. Karena dalam pikirannya, dialah yang telah membuat celaka Ortsuru dan dia harus membelah perut induk babi tersebut. Nah, karena kekuatannya tidak seimbang, hingga pada akhirnya Kinemon tumbang tak sadarkan diri. Lalu, siapa yang akan menghentikan induk babi itu? Setelah kekalahan Kinemon, Oden tidak tinggal diam. Dia langsung membawa anak babi putih itu untuk memancing induknya agar terfokus untuk menyerang Oden. Tanpa ragu, ayah Momonosuke langsung beraksi. Dia hanya butuh satu serangan saja untuk membelah Dewa Gunung. Tidak diragukan lagi, Oden memang karakter yang overpower. Kenapa Oden bisa begitu kuat? Ada dua faktor utama sebenarnya. Pertama, adalah kekuatan fisiknya yang sudah ada sejak lahir. Faktor kedua, adalah kehebatan dua pedang kuat yang bisa ia taklukkan. Salah satu pedang Oden ini sebenarnya adalah Enma. Terakhir terlihat, Zoro belum bisa menguasai sepuluhnya pedang ini. Setiap tebasannya selalu lebih kuat dari yang diinginkan Zoro, hingga membuat tebing terpotong. Selain Enma, pedang Ame no Habakiri juga dibilang oleh Hitetsu di One Piece Chapter 955 mampu memotong langit. Pedang itu masih misterius. Setelah digunakan Oden, belum ada yang menggunakan pedang ini. Momonosuke yang mewarisi pedang ini belum siap untuk menggunakannya. Tapi, kami tidak kaget jika ternyata Amino Habakiri juga pedang yang berbahaya bagi penggunanya sendiri. Seperti yang kami sampaikan tadi, jika Oden mampu menguasai dua pedang hebat ini di usia 18 tahun. Lalu, apakah Zoro juga mampu menguasai pedang Enma seperti Oden? Nah, untuk sekarang, Zoro masih belum bisa menguasai sepuluhnya pedang Enma. Hal ini sangat wajar. Sebagai pengguna baru, Zoro harus membiasakan diri dengan pedang warisan ayah Yori. Apalagi, kemampuan Enma yang saat digunakan menggunakan haki pemiliknya. Yang tidak semua orang mampu dan berani menggunakannya. Tapi, sebelumnya, Zoro sudah bisa memotong naga dengan mengandalkan Susui. Jika Zoro bisa menggunakan Enma sepenuhnya, maka bukan tidak mungkin Zoro memang benar-benar akan memotong Kaido. Walaupun yang digadang-gadangkan melawan Kaido adalah Luffy, tapi kami yakin Luffy membutuhkan kawan untuk melawan Kaido. Setelah Oden menghabisi induk babi dengan begitu mudahnya, dia dilihat warga sebagai dalang dari kehancuran seperempat ibu kota Wano. Kinemon sebenarnya berusaha mengakui jika dia melakukan kerusuhan sebenarnya. Namun, Oden melarangnya dengan memberi pukulan cinta di kepalanya. Nah, karena kejadian itu, Oden mendapatkan surat dari ayahnya jika dia dikeluarkan dari keluarga Kozuki dan diusir dari ibu kota Wano. Bukannya bersedih, Oden malah merasa bahagia mendapatkan kebebasan hidup. One Piece Chapter 961 juga betapa wibawanya Kozuki Oden. Saat dia meninggalkan ibu kota Bunga dan Denjiro serta Kinemon mengikutinya. Bahkan, banyak penduduk ibu kota Wano yang tergoda untuk menemani Oden juga. Patut diingat kalau Oden ini sebenarnya dibunci oleh banyak penduduk Wano. Namun, ia tetap memiliki cukup karisma untuk membuat para penduduk Wano ingin mengikutinya. Ini benar-benar karisma seorang pemimpin sejati. One Piece Chapter 961 ditutup dengan kedatangan Oden beserta pengikutnya menuju ke wilayah Hakumai untuk menemui daimo Yasuo. Sebenarnya Yasuo tidak menyukai Oden karena tingkahnya yang begitu meresahkan banyak orang. Dan disinilah sosok dari Orochi diperkenalkan. Dia dulunya ternyata adalah anak asu sekaligus pelayan baru Yasuo. Walaupun di akhir hayatnya Yasuo harus mati di tangan bekas pelayannya sendiri. Akan cukup menarik jika kita diperlihatkan bagaimana seorang pelayan bisa menjadi Sogun. Apakah dia menjadi Sogun berkat Kaido? Karena Kaido berhutang kepada Orochi telah menunjukkan kelemahan negeri Wano. Dan kematian Oden adalah ulah dari kelicikan Orochi yang telah menjebaknya. Kita tunggu saja apakah benar ini menyebabkan kekalahan Oden atau bukan. Nah, hal yang paling mengecewakan pada chapter kali ini adalah bahwa minggu depan One Piece Chapter 962 Libur. Oke, sekarang dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Salam Nakama! Terima kasih telah menonton!